selamat menikmati 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 itu jadi makin cantik tanamannya makin keluar pucuk-pucuknya jadi makin ngegede walaupun disini kalau teman-teman lihat ada yang gak setinggi yang lainnya gitu ya pucuk merahnya itu tapi itu alami ya dari awalnya aku tanam itu sebenarnya tingginya itu sama semua tapi seiring berkembangnya waktu ada yang cepat gitu tingginya ada yang agak lama gak tau juga ya padahal perlakuan yang aku siapin itu sama ya kayak tanahnya itu setara nah ini kalau teman-teman bisa lihat ya proses awal pembuatan tanaman di rumah aku ini Juni 2022 ini kelihatan masih kecil-kecil semua ya tanamannya tapi ini Masya Allah banget ini November 2022 udah pada gondrong-gondrong semua udah pada ngegede semua bahkan sebelum November itu udah pada juga gede juga kok cuman karena aku baru main YouTube ya jadi ini baru aku ngevideoin dan ini di November ini malahan udah banyak yang aku trim aku potong-potongin karena udah banyak tanaman yang keluar jalur gitu ya jadi gak sesuai alurnya karena kan aku bikin alurnya gitu ya alur melangkung-melangkung gitu kalau buat di area yang ada batu-batunya ini terus tanamannya ini juga sebagian besar itu aku ngambil dari rumah umi ya dari rumah umi aku dan itu cuman dia tancap-tancapin gitu aja dibantu sama umi aku sama pak suami sama adik aku juga ya yang cowok jadi kami yang ya nanam seadanya gitu ya gak pake tukang kebun yang isi tanahnya juga tanah kuning biasa terus dikasih tanah yang subur diatasnya gitu ya yang aku beli itu hanya pucuk merah itu ya sisanya ini dari rumah umi aku semua ya bunga-bunganya tapi ada juga beberapa yang kayak kering kayak gini ya karena mungkin ini area yang gak ketutup kanopi jadi dia itu terlalu panas tapi yang janda bolong itu udah lumayan bagus sekarang karena udah aku kasih tiangnya gitu nah ini dari hasil trim-triman aku ini ini mau bakal aku pindahin ke area kanan ya ke batas kanan rumah aku nah disini ada area pot lagi yang memang belum aku tanemin sejauh ini gitu karena belum tau mau nanam apa juga dan kalau ada yang salfok itu kenapa potek-potek gitu ya acian semennya itu karena waktu pak tukang ngerjainnya itu lagi musim hujan gitu ya jadi kena hujan itu semennya makanya jadi gak rata nah ini tadi dari bunga yang aku trim yang aku potong-potong aku rapiin supaya sesuai polanya jadi aku kasih air dan aku tanemnya itu minggu depannya lagi karena memang waktu gak ada waktu gitu ya jadi waktu aku buat ngurusin tanaman ini ya sabtu kalau gak minggu gitu karena di hari lain kan kerja ya dan alhamdulillah banget ini bunganya kuat gitu ya cuma aku kasih air gitu seminggu juga gak kenapa-napa dan ditanam lagi subur ini kalau teman-teman ada yang tau boleh komen ya ini bunganya namanya bunga apa gitu ya ini aku belinya di mamang-mamang yang biasa suka dipanggul gitu loh jualannya kalau di tempat aku ya dipanggul gitu ini yang biasa dipakai buat di taman-taman trotoar-trotoar itu jadi ada warna ungu sewarna hijaunya nah ini hari sabtu apa minggu ya jadi rumah aku nih lagi ada umi sama abah sama jidanya anak aku jadi lagi dateng gitu ya mereka suka banget kalau habis belanja gitu rumah aku bawain kue buat si Zaid ini akunya lagi ngurusin tanaman ini intermezzo gitu ya kondisi pagi banyak banget cucian yang belum ini ya yang belum dikerjain cucian piring nah ini dua minggu kemudian jadi setelah di trim itu satu minggu kemudian aku tancap-tancapin ya aku tanem jadi dari tanah yang kuning itu aku campurin sama tanah humus tanah yang tanah bakar kemudian satu minggu kemudian ini kondisinya satu minggu setelah penanaman udah tumbuh dan Masya Allah banget sekarang kalau karena gak ada videonya aja lagi sekarang itu udah penuh banget udah rapet gak lagi jarang-jarang kayak gini ini beneran gampang banget nanem pake pohon ini nah setelah ditanem juga aku kasihin mecin lagi cuman ini disini lupa aku videoin jadi segitu aja nih video aku share tentang taman mungil di depan rumah aku dan ini aku bikinnya sendiri maksudnya kayak desainnya sendiri ala kadarnya dengan bunga-bunga yang bukan yang mahal gitu ya bukan yang dibeli mahal gitu sekian video aku kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang lagi pingin buat taman sendiri jangan lupa di subscribe ya bye bye